oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di papi kembar channel pagi ini kita cek kompresi ya keluhan keluhannya tidak ada tenaga pincang terus pagi susah hidup setelah kita bongkar injektor dan pipa-pipa nozzle nya ini disebut juga injektor atau nozzle biasanya kalau diesel sih nozzle ya pipa injektornya kita lepas oke setelah dicobot semua pipa-pipa nozzle sama nozzle nya kita baru lakukan pengecekan tes kompresi ya oke alat yang kita perlukan yaitu eh Toyota bukan Toyota ya Toyo diesel kompresi tester ini alatnya ya untuk mengecek tekanan kompresi tekanan kompresi diesel biasanya itu standarnya di atas 28 sampai 30 kpa Npa kg jadi kita gunakan yang sama dengan mobil L300 injektornya oke kita lihat alat ukur mana yang kira-kira sama ya Oh yang ini yang sama oke SST nya sama ya jadi kita lanjutkan nanti pengukuran tes terus kompresi nomor 1 oke sebelum sudah pembongkaran pipa nozzle kita cek dulu nozzle nya ya satu persatu Hai apakah ada yang bermasalah atau tidak nomor 1 supply nya lumayan bagus kita tes lagi yang nomor 2 oke spray nya masih bagus oke spray nya masih bagus 1 3 oke ya saya cek nomor 4 ya oke boleh Oke, ternyata nontonnya masih bagus semua, kita lanjut untuk tes kompresi Baiklah, posisi yang paling tidak enak ya, L300 pengecekan kompresinya ya Ayo kita cek dulu kompresi nomor 1, itu masuk standar atau tidak Kalau limitnya di atas 20 itu baru bisa hidup normal atau starternya tidak panjang Ini mobil-mobil L300 Oke, kita cek dulu tekanan kompresinya Start Nah, ini sampai 26, jadi masih masuk dalam kata standar Limitnya 20 ke bawah, yang ini masih standar 28 sampai 30, itu maksimal kompresinya Coba tes kompresi nomor 3 Jadi kompresi nomor 3 ini sudah rendah kompresinya, maksimalnya 28 sampai 30 Ternyata dia di bawah limit 20 KPA Oke, sekarang kita lanjut pengukuran kompresi di nomor 4 Atau silinder nomor 4 Kalau kira-kira masih masuk standar Berarti nomor 3 sudah aus ringnya Biasanya masalah yang ditimbulkan Biasanya masalah yang ditimbulkan Gejalanya bisa pincang Engine berbet Karena kompresi nomor 3 itu di bawah standar Ternyata nomor 4 juga Tidak masuk standar ya Sudah masuk limit Limit intinya kompresinya masih maksimalnya di bawah standar Oke, kita coba hidupkan lagi ya Kita hidupkan lagi Ternyata masih sama dengan keluhan yang pertama Yang ini agak bisa ya Bisa Coba kita hidupkan lagi Ternyata sama saja Coba kalau dicopot lagi ini Coba hidupkan lagi Kalau dia dicopot normal Intinya Kompresinya sudah kurang Dan ini sudah minta dibongkar mesin Oke, terima kasih semuanya Jangan lupa like, komen, subscribe Channel Papi Kembar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh